iya alhamdulillah sampe sekarang bekiri terus iya, dan abang awalnya kidal abang gak? enggak, kan itulah kan, ya kan selamat menikmati oke, udah oke, sekambal 2 tv sekarang kita akan wawancarai pemain yang sudah sebenarnya anak medan juga ya jadi anak medan juga beliau ini juga pernah melanglang buana nanti kita akan coba tanya-tanya lah tapi pernah heboh kemarin waktu katanya di kasus provinsi sebelah kasusnya heboh ya kan di sebelah katanya belum dibayar kisaran berapa juta gitu nanti kita tanya-tanya ya langsung saja ini defender dari PSMS Medan setelah kita satu defender kemarin Andris Tepu sekarang kita akan wawancarai nah itu dia Andris Tepunya oke, jadi langsung saja kita langsung pemain yang pernah juga main di Bintra Kukar langsung saja ini siap wah, udah pasti kenal udah pasti kenal bang, gimana bang? ini barannya iya ibarannya ini bang, 2 musim berutur-turur lah ya di PSMS Medan sebelumnya tahun berapa di PSMS-nya bang? 2013-2015 2013 dari junior aku udah di PSMS baru pernah ke PSDS ya bang ya? iya, PSDS 2009 2009 terus, yang kasus itu yang betul ada tuh bang? karena heboh juga ada tuh di media sosial Medan kan gaji belum dibayar katanya tim sebelah oh iya, memang ada 3 bulan sama 25% gaji belum dibayar kemarin DP tuh bang ya? iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai sudah selesai? sudah selesai oh, itu sebelum kompetisi kemarin mulai sudah selesai sudah selesai ya? karena kalau nggak diselesaikan ya, tidak boleh ikutin oh iya, bener-bener oh, sekarang itu perturuan PSMS ya bang ya? perturuan PSMS sekarang sekarang tinggal di mana bang? masih di kampung baru atau di? sekarang aku ngambil rumah di tembung bang waaah jadi pemain bola juga bisa libur di rumah boy bang, kalau persengal ini belakang gimana sih bang? kalau sekarang ini kan udah banyak kali pemain-pemain belakang tadi informasi juga pak mulut katanya mau ngambil pemain belakang satu lagi nih gimana menurut abang? pemain belakang nih sudah banyak tapi yang banyak berpengalaman masih 1-2 orang kan butuh ditambah entah 1 atau 2 orang pemain senior lagi kita tunggu lagi yang akan datang siap-siap katanya kabarnya kan si X-Liga 1 iya X-Liga 1 kabarnya kita tunggu aja lah datang hari Senin atau hari apa ya bang, bang Ebol kan pernah dua kali lah satu tim sama pak Jeffrey Sastra ya? kemarin di... PSPS pak PSPS, Piala Presiden 2017 atau 2018 gitu main di Bali ya pak JS, lalu kemudian? kemudian di Mitra Mitra Kukar sama beliau juga ya? tahun depannya 2018 main 2018 di ini di... di Sulu oh Sulu iya Sulu Sulu sama Sulu lalu PSMS Medan jadi 4 kali udah bertemu ya karena setelah beliau pelatih kayaknya abang yang sering ngomong-ngomong kalau... diajak terus diajak terus ya jadi chemistry udah kenal ya bang ya? sama dia udah akrab lah udah kayak bapak sama anak oh gitu ya bang ya terus bang kalau abang ngeliat bang squad kita udah dikontrain 20 orang abang sendiri gimana? udah... walaupun ada juga katanya tadi kayak si Richard Turner ini pemen magang katanya tuh kalau abang sendiri nilai gimana bang? squad kita kali ini? squad kita ya tinggal nyisip aja ini nyisip ya? nyisip pemain yang udah senior lah yang udah pengalaman itu aja tinggal kalau untuk turnip kan dia bisa kan main 20 kan masih bisa masih bisa ya bener-bener jadi terasa dari bawah mudah-mudahan bisa jadi next bang ya terus bang Paul kalau ini bang kan di media sosial ada 2 juga yang heboh baru-baru ini kata bang belum matching nih pempermainan oh iya itu gimana tuh bang? ken mistri itu ya bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu itu agak lama itu bang untuk kita mengerti satu sama lain siap-siap jadi pelatih melatih lah tiap hari itu-itu biar-biar diulang-ulang biar kita terbiasa gitu iya-iya dan kalau sekarang bang kalau awal-awal dulu latihan masih kutengok masih agak belum gitu iya sekarang udah ketawa sama belum masih belum baru kenal kan bang belum tau nama belum tau iya-iya cuman nama ya belum tau kita gimana sifatnya iya-iya oh masih segan-segan ya bang kita segan gak kan dong walaupun kita lama disini segan ya iya-iya setelah lama-lama berjalanan waktu ya alhamdulillah udah mengerti lah iya-iya bang satu sama lain gimana siap-siap terus bang kalau abang dulu waktu awal-awal main bola memang posisi sudah main belakang atau lebih suka dimana kemarin bang kemarin awal masuk SSB aku back kanan bang oh back kanan ada tuh pelatih almarhum sucipto itu generasi dia bilang generasi latihannya di di kosek iya-iya iya pas aku kelas 6 SD 5 SD gitu loh back kanan aku bang jadi disuruh kalau kamu mau main kalau main bola panjang pindah ke kiri jadi gimana cari ini kok kau latihan tiap hari mendang kiri-kiri haram kanan gitu iya-iya belajar lagi bang sendiri di latihan almarhum itu kan iya alhamdulillah sampai sekarang back kiri terus bang kemana-mana abang awalnya kidal apa gak enggak kanan itu lah kan kanan mungkin back kanan iya-iya jadi intinya abang awalnya gak kidal ya tapi jadi lihai kiri-kanan jadinya ya iya-iya terus bang kalau misalnya nanti paling abang lah pengalaman pemain yang paling abang takutin siapa di lini penyerang siapa sih bang penyerang yang di liga 2 yang musim lalu lah kita bilang musim lalu sih ya kemampunya merata sih bang semua pun harus diwaspadai bener-bener kayaknya gak bisa kita ah ini gak bisa gak sepilih ah ini gini men ah ini enak ini gampang ini gak bisa gini juga main bola kan gak bisa gitu kualitas sama semua bang kalau untuk liga 2 ibaratnya ya kita juga kemarin ya masuk lapan besar kalahnya pun tipis-tipis aja lah ya kan kalah silap sikit iya-iya silap di terakhir selip terakhir aja ya kan terus kalau untuk ini sendiri kontrak udah jelas ya bang iya alhamdulillah sudah bang sudah jelas kalau iya inilah bang jujur ya aku sih pertanyaan dari netizen juga lah ya kan tentang coach kita coach PH kalau bang sendiri melihat skema dan cara bermain taktik beliau gimana kira-kira bang sebagai seorang pemain lah apakah memang udah cocok untuk kita ke profesional atau gimana kalau taktik ya pasti pelatih mempersiapkan untuk strategi untuk bermain kita pelatih kita pemain cuma hanya bisa menjalan apa mau dia kan dia kan punya strategi sendiri kan harus mau dia strategi seperti apa main dari mana dari sahib atau dari tengah ya itu strategi dia sendiri tapi kita siapkan semua bang ya stamina ya kalau untuk adanya pentingnya pelatih fisik gimana bang karena untuk mohon maaf untuk musim lalu memang kayaknya pelatih fisik kita gak ada kayaknya yang musim lalu ya kalau ini pelatih fisik kita ini bang aduh luar biasa abang lihat psm-s25 iya 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 file keberdekaan bapak itu juga bang abang juga ada itu masih terlibar kan terlibar aduh memang memang kalau bisa muntah-muntah tapi alhamdulillah bang main gak ada capek oh gitu ya bang liat lah pilihan keberdekaan iya iya bener-bener lari sana lari sini ya kan gak ada capek lah karena aku tengok tadi juga beberapa udah main-main ke pahak lain ini 3 hari yang lalu nih bang masih pasang sekarang jadi memang efeknya gitu bang ya awal-awalnya kita akan sakit sakit kemudian akan terbiasa oh gitu kalau kemarin ketika di kukar itu gimana bang satu musim full itu kukar yang di liga liga satu ya yang juaranya bayangkara oh juara bayangkara itu satu tim anak medan siapa ya disitu kemarin bang ada aldino oh iya bang aldino sama sepiadi lah oh iya iya ada lima di anak medan kalau abang sendiri kira-kira bang kalau di belakang itu paling cocok masih apa selama ini bukan hanya di psm sekarang yang paling komplit ngerti nih aku nanti naik dia yang backup nih siapa bang paling cocok sama abang misalnya nih di timan aja gak bicara psm sekali nih kalau senior ya ada bang di Gusmawan itu kalau boleh main bola sama dia enak sekali itu pun karena dia juga ada main di luar itu juga kan mihanpar bahkan mau dinaturalisasi emang kita gak takut yang mau kita operat ada dia yang nutup sekarang beli main di mana bang psm dia bang psm ya iya psm kemarin waktu iya iya waktu kemarin sinaga aku tanya-tanya ada dia siap 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 jadi intinya kalau abang udah siap mental bang siap tempur siap tempur lah untuk liga 2 ini siap tempur jadi bisa dibilang kegagalan musim lalu itu jangan lagi terulang itu bang ya harapan harus kerja keras lagi karena kalau kondisi tim aku tengok juga udah enak ya bang ya kondisi tim siap siap ngisip-ngisip aja lah sama yang senior itu siap siap saya tunggu katanya saya mau datang liga 1 kan siap siap tunggu aja lah bang oke lah bang itu aja bang singkat-singkat aja bang thank you bang karena capek siap siap tekan cuo tekan cuo tekan cuo tekan cuo man gajinya tinggi bang oke bang oke bang siap 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 kita belum putus eh bang kita belum putus eh bang kita belum putus kita belum putus